Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Akhirnya kita menuju ke rumahnya Aisyah dan anak-anak itu. Masya Allah, rumahnya sederhana sekali. Masya Allah, rumahnya sederhana sekali. Masya Allah, rumahnya sederhana sekali. Jadi dua minggu yang lalu, empat orang anak ini kehilangan ayah kandungnya. Ayah kandungnya meninggal dunia karena kecelakaan. Anaknya tinggalnya di sini. Tadi siapa yang kelaparan? Oh, adik Fatima sama lima kelaparan. Itu dibayar makanan atau kurang makanannya. Tapi beli ini. Masih panas juga dengar. Kenapa emang ini sakit, Ibu? Sakit tadi katanya. Oh, lagi sakit? Iya. Oh, kamu lagi sakit? Sakit apa? Demam. Demam. Ada anak kecil tiba-tiba nyonong di situ, nyuruh ibunya pulang. Ada anak kecil tiba-tiba nyuruh ibunya pulang. Makanya, Bunda pulang. Salahin dulu. Akak. Bunda, ayo pulang. Sebentar, sayang. Kakak dengerin, Bunda. Bunda, kakak ngajarin itu. Karena Bunda lebih sering sayang sama mereka daripada sama anak aku. Kakak, Bunda sayang sama juga. Cuma sekarang saat ini mereka lebih busu bantuan, Kak. Makanya Bunda panggil kakak mandala. Jadi ini anaknya Busanti. Anaknya ini merasa kurang berhatian dari ibunya. Ya mungkin jelas karena ibunya ini peduli sama empat orang anak ini. Ya udah, yang penting udah pulang dulu. Yang sopan dong, kak. Nggak gitu. Mau, boleh pulang sekarang. Kakak, nggak boleh gitu. Malu tuh sama kakak, sama om mandala juga. Apa, apa, apa? Begitu ibunya lebih fokus ke yang lain, dia cemburu di situ. Bisa lain temennya Yusuf ini. Ribut kecil di situ, ya. Dorong-dorongan di situ. Ampun, kau balik gitu dong sama temen-temen aku, miram dua. Ya, pulang buka dong. Iya, udah suka buang apa. Ya ampun. Hei. Pulang-pulang sekarang. Kakak, lah gitu dong. Kak, malu tuh sama kakak mandala. Udah jangan diladirin kalau temennya gitu. Iya. Yang suka berantem, ya. Nanti kalau suka berantem, nggak punya temen nanti. Ya, ini sekarang udah makan dulu, makan. Ya, nanti Yusuf makan juga. Ini masih banyak, ini loh. Bentar aja tunggu mereka. Terakhir, ini kan adik ini kan tinggal sama bapak ya. Kemudian bapak meninggal dunia. Bapak sempat ngomong sesuatu nggak tentang ibu? Nggak ngomong sama bapak. Kalau ibu sendiri, adik pernah denger kabar dia tetangga? Atau mungkin dari kawan-kawannya? Ya, sih. Bukan tanya aku. Jadi pengasuh bayi. Oh, pengasuh bayi. Sekarang, udah tiga tahun berpulang-pulang. Mana katanya? Nggak tahu. Jadi bibis itu di mana? Tapi nggak tahu. Dulu yang ngajakin jadi pengasuh bayi siapa? Dia jok-jok kok, Biasi. Biasi? Biasi. Oh, yang ngajak Biasi? Iya, Kak. Biasi itu siapa? Nggak tahu nggak. Emang Biasi? Tahu nggak di mana tempatnya? Di belakang rakreta Cipinang, Kak. Cipinang maksudnya? Oh, ya. Cipinang. Oh, di belakang rakreta Cipinang. Di sana? Iya. Tante Asihnya tinggalnya. Tapi baby sitter juga, Tante Asih ini. Iya. Oh, berarti kita harus coba cek ke sana. Ya, kan tim akhirnya coba cari informasi ke daerah Cipinang. Di belakang stasiun kereta. Katanya di situ ada rumahnya Biasi. Di sini kalau gitu ya? Iya. Ya, om mau siap-siap dulu ya? Nanti dikabarin lagi ya? Terima kasih, Kak. Kalau siap, Kak. Sama makanannya cukup nggak? Iya. Cukup ya? Cukup. Cukup. Ya, pencarian pertama adalah ke tempatnya Biasi. Ya, kita sepakat bahwa Aisyah dan Yusuf yang akan ikut melakukan pencarian. Halo, ya. Halo, Pak. Halo, Pak. Ya. Ya. Ya, Bu, Pak. Katanya rumahnya Biasi. Apa, Nat? Babysitter. Babysitter. Ya, Biasi. Biasi. Oh, oh, oh. Kenapa? 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 Kanan. Oh, kosong-kenapa sini? Dan ini. Oh, iya. Masih, Bu, ya. Ping, ya. Sampai di tempatnya Biasi, kita ngeliat. Biasi, Bang, 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 Jangan. Jangan, Bang. Bang, Bang, Asien, Bang. Anak jajan, Bang. Buat pangkat, Bang. Paling rumah kamu. Abang, jangan. Di depan rumahnya ini, ada seorang cowok yang berusaha ngerampas kalungnya Biasi. Gua pikir maling. Gua lari di situ, gua samperin, dan ternyata. Apa, Jol? Ini apanya, kenapa ya? Eh, siapa ya? Ini bapak siapa ya? Ini suami saya, Pak. Dah, kok suami? Astagfirullahaladzim. Udah, gua ngetangan deh si suaminya. Ini masalah internal keluarga. Kita nggak boleh kucampur. Gua juga butuh duit ini. Abang, saya tahu abang itu menguat-uatkan abang. Oh, apa, 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 apa. Saya tahu abang kemenjahan di situ. Jangan, jangan, jangan. Jangan, 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 jangan. Uangnya diambil juga, dia lari laki-laki ini. Kita kejar di situ karena ibu Asini ikutan ngejar. Hei, ini gue buah. Terusannya sama lo, Pak. Tidak apa-apa, tak sabar di lupa. Ada masalah, sesuai baik-baik. Ya, ini masalah keluarga saya, Mas. Sudah, pulang. Pulang! Baikin lupa, gua disuruh buah anak-anak. Malah, Pak. Jangan, jangan lupa. Abang, abang, abang! Regga, abang. Abang, abang, abang. Bang, abang, abang. Ambil, abang. Bang, ikan, kamu asi. Celal, abang. Sabar, Uya. Saya mengatasi. Kalau saya, Pak, saya ambil. Tarika abang, ibu. BPM untuk cusatnya, di sini-b 보는 sana. Biasi di situ nangis. Dia kecewa sama suaminya. Karena apa? Karena ternyata kalung emas itu, uang itu diberikan sama pacarnya. Ini Biasi, anak. Iya, Pak Biasi. Biasi ini kawannya. Ibu-ibunya anak-anak ini. Kamu siapa namanya? Bu Amina. Amina. Kawannya Bu Amina. Bu Asini. Oh iya. Ibu mana, Bi? Ibu-ibu enggak tahu ibu di mana. Dulu emang pernah Biasi aja dimasukir sama jadi babysitter. Jadi dulu waktu itu dibantu sama Bibi untuk masuk babysitter, ya? Iya. Kemana, di mana babysitter di mana, Bi? Di jalan Cipete. Oh, di daerah Cipete? Iya, Cipete juga. Tapi enggak balik-balik, Bi. Sekarang Bu Amina-nya harusnya udah pulang kan kalau emang kontrak berapa tahun, Bi? Paling dua tahun. Dua tahun ini udah tiga tahun, kan? Tapi biasanya kan kalau misalkan dia kerja di tempatnya orang, biasanya ada nomor telepon majikannya, kan? Iya, tapi enggak ada. Dan kamu ya? Enggak ngabarnya sama sekali. Alamatnya jalan menuju ketiga. Cipete. Cipete. Yaudah, nanti kita coba cek ke sana, ya kalau gitu, ya? Ya, ya, Bi, jaga diri baik-baik, ya? Ayo, kita setelah ini pulang lagi, deh. Kasih alamatnya, RTRW-nya, kita coba kursi ke sana. Mesih, Assalamualaikum. 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 Sampai di Cipete, ketemu rumahnya dibukain sama pembantunya. Kita tanya sepembantunya. Ya, maaf, Mbak. Saya dari ANTV, mengenalin Sally. Mbak, kerja di sini? Iya. Kenal sama Ibu Amina, enggak, Mbak? Enggak, aku udah baru. Oh, orang baru. Oh, majikannya Mbak ada, bosnya? Boleh ngomong enggak, Mbak, sebentar? Akhirnya dipanggillah majikannya itu. Assalamualaikum. Ya, maaf, Ibu, enggak aku sebentar. Saya Mandala. Dengan Ibu siapa ini? Saya, Ibu Sumina. Ya, gini Ibu Sumina, ini kita mau nanya. Dulu pernah enggak ada babysitter di sini yang namanya Ibu Amina? Amina? Aduh, perlu apa kalian dengan Ibu Amina? Ya, kita mau tanya. Ini anaknya, Ibu. Ini anak-anaknya, Ibu. Nyariin anaknya, udah. Dibas, membantu orang ajar itu. Anak saya dipukul. Pergi, asal saya hilang. Umak saya hilang, diambil. Maaf, Ibu, jangan-jangan salah orang ini lho, Bu. Ini orangnya nih. Iya, benar. Iya, ini Amina. Bila perlu, tulang sehat untuk mengawali hari ini. Stream, satu-satunya smartphone 4G dengan akses YouTube Unlimited 24 jam setahun. Miliki sekarang, biar Ramadan makin lengkap. Cuma 649 ribu, plus Unlimited Streaming Netflix dan Nightflix. Karena Excel bisa. Baru, Minitmate Pulpy. Dengan kebaikan bulir buah asli dan merupakan sumber vitamin C. Minitmate Pulpy. Nikmati kebaikan bulirnya. Kemasan baru hanya 5.500 rupiah. Manjangin rambut, rontok, jadi harus dipotong. Formula Pro Vitamin Pentin menguatkan rambutku sampai ke ujung. Rambut rontok, lupain aja. Aku punya pentin. Kuat itu? Cantik. Minum Iso Plus. Pas untuk mengawali kegiatanmu. Rasakan kesegaran Iso Plus. Yang cepat gantikan cairan tubuh kita. Aktivitas banyak, paling pas ditemani Iso Plus. Iso Plus, 7 ion yang lengkap, mudah diserap. Hanya Rp 3.000. Miliki Perfect Matte dengan The Powder Matte dari Maybelline New York. Hasil matte intense dengan powder pigments terasa ringan di bibir. Kini dengan 26 warna dan harga baru. Miliki semua. Maybelline New York. Wah, ada dua bebek. Akan dua seperti ini. Dan di bebek deh. Bantu lengkapi nutrisinya dengan SGM Explore Fresi Nutri Plus. Aku anak SGM. SGM Explore, susu mendukung generasi maju. Ini baru Indomie rasa soto lamongan. Sambal sotonya wasli. Koyanya muantuk. Persis soto aslinya. Hmm. Banyak pilihan dari jagonya soto. Keluarga Incredibles, minum susu Frisian Flag. Yuk, kumpulkan semua kartunya. Dan mainkan board game serunya. Disney Pixar Incredibles 2 in cinemas. Cari deodoran yang merawat dan juga menyegarkan. Coba Dove Go Fresh baru. Memadukan teh hijau dan ekstrak mentimun dengan seperempat moisturizing cream. Untuk kulit ketiak lebih mulus yang tetap segar sepanjang hari. Dove Go Fresh baru. Keharuman baru Rapika Biang Luxurious Gold. Sekali putaran, setengah putaran, bersihkan za kulit, mati dan kotoran. Taruh putar di wajah, bilas, multivitamin. Wajah bersih, ceras ketika? Siap. Fair and lovely facial foam. Baru, Golda Coffee Dolce Latte. Dari biji kopi Brazil berkualitas dan susu Belgia yang lembut. Paduan sempurna. Golda Coffee Dolce Latte. A perfect blend Brazilian coffee. Yuk, yuk. Nggak ada lemas jam-jam segini. Seger selalu. Ah Allah, segernya cuma di mulut. Nih minum. Baiknya susu dan kelapa, segerin badan lo. Vision Flag Coconut Delight. Segernya, nggak cuma di mulut. Ketika kamu tak khawatir rambut rontok, kamu bisa Lebih kuat Lebih percaya diri Lebih berani Lebih cepat Lebih dekat Baru, Dove Total Hair Fault Treatment dengan Dynazine dan Grape Seed Oil. Mengunci rambut dengan kuat di akarnya untuk membuat rambut 10 kali lebih kuat. Lakukan lebih banyak dalam hidup tanpa khawatir rambut rontok. Baru, Dove Total Hair Fault Treatment. Sombong. Hanya aroma dan rasa mie sedap yang bisa mengetuk hati di bulan yang suci. Buka bareng yuk. Gitu dong. Bersihkan hati, sedapkan ibadahmu. Rambut lepek, solusinya ada shampoo anti-lepek pertama di Indonesia dari Pantin. Baru, formula provitaminnya ringan. Bye-bye lepek. Baru, shampoo Pantin anti-lepek. Lepek? Baru, nutrijel kelapa muda. Teksturnya, kenyalnya, rasanya bagaikan kelapa muda asli. Enak, ma. Besok lagi ya, ma. Baru, nutrijel kelapa muda. Oh, Risa. Asbanan gereges. Sama masuk angin. Balsemlang, bantu redakan sakit ringan. Hangatnya pas, bikin nyaman. Balsemlang, kehangatan yang ibu percaya. Hei, sombong. Cuekina aja. Puasa, jangan ngomongin orang. Ya, negor kek. Di setiap niat, selalu ada nikmat. Jadi jangan satu buatan nyokap. Nah, pas banget. Hanya aroma dan rasa mie sedap yang bisa mengetuk hati di bulan yang suci. Aromanya. Buka barengin. Gitu dong. Sedapnya, hangatkan persahabatan. Bersihkan hati, sedapkan ibadahmu. Nikmat beribadah dan bersilaturahmi di bulan berkah. Saat itu, kejalanan. Romah obatnya, ahlinya lambung. Jelang berbuka, hati makin diuji. Hingga saat senandung kemenangan tiba. Saat buka puasa, buka teh japanan. Nikmatnya berbagi buka bersama teh Javanna, teh asli Indonesia. Mereka free hati dan kabu setelah seharian berpuasa. Ini cara Indonesia berbuka puasa. Buka teh Javanna. Citarasa teh Indonesia. Dari Wingsfood. Mau si kecil bebas bermain? Baru, Mokomokopens. Lebih tipis dan menyerap banyak. Dengan inovasi maksijel. Mokomokopens lebih tipis, menyerap banyak. Sukses itu ditetupkan oleh kerja keras, proses, dan idealisme. Memilih partner ideal yang mendukung setiap langkah kita. Yamaha Lexi. Smart is the new sexy. Sexy Lexi. Yamaha. Semakin di depan. Nikmatikan nyatan Ramadan dengan ayam krimus sambal mata. Hanya di McDonald's. Ikutin Raka ya. Ya Allah, saya bernadar. Ya Allah, saya bernadar. Akan insaf dan bertobat. Akan insaf dan bertobat. Raka mau bantu lah, tapi gak begini caranya. Ini teh, udah di DP duluan ya. Ini ada yang mau melahirkan, ini ada yang bisa bantu gak ya? Saya bisa bantu. Cece Bidan. Bukan. Saya pernah bantu kucing saya lahiran. Saya lagi gak pake seragam ini. Panggil aja Jingga. Siap, Jing. Jilat Biru 3 sekarang. Jilat. The best man can get. Baru Nutrijel Kelapa Muda. Teksturnya, kenyalnya, rasanya bagaikan kelapa muda asli. Enak, ma. Besok lagi ya, ma. Iya. Baru Nutrijel Kelapa Muda. Oh, risau. Pegel karena nyetir seharian juga udah gak perlu khawatir lagi. Oleskan saja Vifres Merah di leher yang ampuh mengatasi pegal dan masuk angin. Aroma terapinya juga bikin kamu pede dan bisa kembali aktif. Vifres Merah, mantap panasnya. Di bulan Ramadan ini, awali dengan segelas nutrisi. Penuh semangat jalani hari ini. Awali dengan nutrisi, akhiri dengan manis bersama Frisien Fleck Gold. Hmm, baru Frisien Fleck kental manis Koko Panda. Dalam berbagai momen, nikmat senikmat-nikmatnya. Hey, sombong. Cuekina aja. Puasa, jangan ngomongin orang. Ya, negor kek. Di setiap niat selalu ada nikmat. Jadi gangan satu buatan nyokap. Nah, pas banget. Hanya aroma dan rasa mie sedap yang bisa mengetuk hati di bulan yang suci. Hmm, aromanya. Buka bareng, yuk. Begitu dong. Sedapnya, hangatkan persahabatan. Bersihkan hati, sedapkan ibadahmu. CDR, mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Biar aku mengerti Hati terlatih Ya, gini Ibu Sumena, ini kita mau nanya. Dulu pernah enggak ada babysitter di sini yang namanya Ibu Aminah. Aminah? Ada perlu apa kalian dengan Ibu Aminah? Enggak, kita mau tanya. Ini anaknya, Ibu. Ini anak-anaknya, Ibu. Nyariin anaknya, udah. Dibasak membacut orang ajar itu. Anak saya dipukul. Pergiatan saya hilang. Umat saya hilang, diambil. Enggak, maaf Ibu-Ibu. Jangan-jangan salah orang ini lho, Bu. Ini orangnya nih. Iya, benar. Iya, ini Aminah. Loh, kok bisa dia suka nyolong? Mencuri dia. Saya enggak suka dia. Saya mimpin. Dia saya pincat, saya. Mas Tati Rojem, kaget di situ kita. Jadi Pak Aminah ini suka nyolong, suka ngebukin anaknya majikannya. Masa sih seperti itu? Jadi dia ngambil uang, ngambil perhiasan juga? Iya, uang perhiasan anak saya dipukul. Ibu, saya enggak mungkin kayak gitu, Bu. Saya tidak tahu pokoknya ibu kamu begitu, saya pecat, dia sudah saya pergi. Ibu, saya enggak mau kayak gitu. Dia, dia kerja di sini cuma tiga bulan. Ibu, saya enggak bakal kayak gitu, Bu. Ibu, saya baik. Kalau ibu kalian baik, kenapa saya pecat? Astaga, mas. Ibu enggak tanyain kenapa dia melakukan itu? Saya tidak tahu. Terus dia pindah ke mana, ibu? Saya tidak tahu di mana dia sekarang. Tapi masa dia sampai nyolong perhiasan karena dia butuh uang sih, ibu? Emang maaf, emang ibu bukannya? Enggak gaji. Loh, gaji tiap bulan sudah saya bayar. Iya, maaf, tanpun apa yang saya makan, dia makan di sini juga. Ibu punya berapa pembantu? Punya tiga. Sudah dicariin sama yang lain, enggak? Takutnya bukan dia pelakunya, ibu. Saya takut CCTV, dan saya melihatnya seperti ini. Saya pergi sana. Eh, ibu, astaga, ibu. Enggak, kita cuma nanya sebentar, ibu. Anak-anak jangan kan ketemu, ibu. Atau ibu ada KTP-nya? Ibu, 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 ibu kan punya KTP-nya, ibu. Ibu kan punya KTP-nya, boleh enggak tanya? Udah, ibu. Enggak, kita akan tanya KTP-nya. Ibu kan ada KTP-nya. Kalau kerja kan pasti ada KTP-nya, ibu. Kita tanya sama majikannya itu, enggak dikasih apa-apa. Kita disuruh pergi, diusir di situ. Sama pembantunya pun kita diusir. Kita coba nanya sama pembantunya. Mbak, tolong, mbak, tolong. Kasih tahu di mana bibi Amina ini. Di mana ibu Amina. Bibi, di mana, ibu? Bibi, saya, ibu. Bibi, bi, bi. Bibi, tolong, bi. Maaf, enggak bisa membantu. Tapi bibi kan kerja di sini juga. Bibi, biasanya tahu dong. Iya, mungkin bibi kenal. Tapi aku enggak tahu apa orang baru. Oh, itu kan ada banyak tuh di dalam yang kerja. Dua lagi, ya, bi. Coba, abis tanyain di dalam, ibu. Pembantunya bilang di situ. Dengan sangat hati-hati, pembantunya bilang. Cuma dengar, benar-benar. Katanya dulu ada namanya Bomin. Kerja di sini udah 10 tahun. Oh, Bomin. Bomin. Sekarang Bominnya mana, abis? Katanya jualan apa gitu di belakang mal Cilanda. Belakang mal Cilanda. Oh, yaudah. Kalau gitu, makasih, abis. Makasih, abis. Akhirnya dikasih alamatnya Bomin. Ya, tim coba cari informasi ke sana. Tim coba survei duluan. Ya, akhirnya untuk mempersingkat waktu, aku sama Mandala Street Cap. Aku sama Aisyah. Dan Mandala sama Yusuf. Berhubung di daerah Cilanda ke sana tuh luas banget kan. Dan banyak warung-warung. Nah, kita pisah, kita cari deh satu persatu. Iya, ini udah di belakang mal Cilanda, kan? Iya, ibu. Permisi, ibu. Permisi. Permisi, halo. Ada apa, nak? Iya. Saya mau nanya nih, ibu. Iya. Saya mau nyariin Bomin. Amin atau Min gitu namanya. Saya sendiri, mbak. Teman, ibu sendiri? Iya. Alhamdulillah, ibu. Ada apa ya? Bu Amin ya? Saya Feli, ibu. Saya dari Antefe. Saya mau tanyain tentang Bu Aminah. Ibu kenal sama Bu Aminah? Kenal saya, mbak. Oh, kenal ibu sama Bu Aminah? Dan ternyata katanya Bu Amin ini kenal sama Aminah. Ada apa ya? Ini anak-anaknya ibu. Bu Aminah tuh udah lama banget gak pulang. Ini anaknya Bu Aminah. Ini anaknya Bu Aminah, anak pertamanya. Kalau anak, anak Bu Aminah, nak. Ya Allah. Ya Allah, udah lama saya gak ketemu Bu Aminah, mbak. Udah lama? Udah lama. Bukannya katanya kerja di sini juga ya, ibu sama ibu? Dulu kerja sama saya, dia jadi babysitter di sana, di gedung. Tapi dia dipitnah terus, mbak, sama nyonya besar. Studio fitnah apa itu? Disangka mencuri, mbak. Padahal dia gak mencuri. Dia orangnya baik, mbak. Bu Aminah itu. Sebenernya dia gak ngelakuin itu, buk-beriasan. Gak, gak, gak. Suka mukulin anak itu bohong semua. Gak senyap sekali, mbak. Iya, anaknya. Anaknya aja udah empat. Ibu gak mungkin ngelakuin itu. Iya, dia. Iya, memang gak begitu dia. Baik orangnya. Ada gak juga empat. Iya, ini yang pertama, ibu. Wampun. Ya Allah, ibumu selalu cerita tentang kamu. Tentang ada-ada kamu. Ibu, 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 ibu. Tiba-tiba, lagi cerita kayak gitu. Si Ubo ini langsung jatuh, pingsan. Dia kejang-kejang. Ah, busuk, asafiru, asif. Astafiru, asif. Astafiru, asif. Sama yang lain langsung panik banget. Kita langsung bantuin. Kita gak sempat dapat informasi apapun. Kita langsung buru-buru bawa ke klinik. Ya Allah, ya Allah, ibu. Kenapanya? Astafiru. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Mobil, mobil, buka. Mobil, mobil, ada di sini, saya. Aku bilang tolong dong hubungin Mandala. Ini kita udah ketemu sama Bu Amin. Bilangin sama Mandala. Kita mau ke klinik. Ayo suruh nyusuf. Astaghfirullahaladzim. Tautan panggil Mandala. Aduh, kabar itu kita ke klinik. Gak mungkin ini, gak mungkin. Kita harus bawa ke klinik ini. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ibu, istighfar, ibu. Istighfar. Cepetan, pak. Kliniknya deket sini aja deh. Angkat, angkat, angkat. Gotong, gotong. Cepetan. Pintu, pintu, pintu. Tolong deh, adek. Sayang, tolong. Buka banyak. Tolong, tolong. Pasantam. Baca pasantam. Sampai di klinik, kita langsung bawa Bo Amin keluar dan langsung Bo Amin ditanganin sama dokter di sana. Dokternya bilang, udah semuanya tunggu di luar biar saya tanganin dulu. Luar, 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 luar dulu, luar dulu. Kita dipanggil, luar dia satu ya. Nah, salah satu orang nyamak tadi ya. Jangan semuanya ya. Kita nunggu lah di luar. Terus aku berusaha buat nanya sama kru kita. Mana Mandala, kok belum dateng sih? Ini udah kayak gini, kondisinya mana? Dan ternyata kru kita bilang, hatinya Mandala gak aktif. Siapa yang ngabarin Mandala, kok belum? Udah disuruh kesini, belum? Nggak, 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 nggak. Nah, terus ketemu apa? Nggak, 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 nggak. Terus anggap kursus yang sama Mandala udah tonton, kok? Belum, belum. Aduh, suruh nyusup kesini dong, berluar. Mana Mandala, kok gak bisa dihubungin? Kok HP-nya gak aktif? Akhirnya aku sama sekali gak tau tuh Mandala ada kejadian apa di sana. Aku tetep nungguin si Bo Amin di sini. Iya, iya, saya dok. Iya, iya, iya. Gimana? Gimana dok adanya? Siapa? Ibu Amin, saya sih taunya empo Amin. Biasanya di pagi. Oh, Alhamdulillah. Tapi kenapa dok? Dia tiba-tiba aja pingsan. Iya, iya, iya. Ada masalah atau gimana pikirannya. Kan stres atau tidak, jadi muncul aja. Oh, tapi sampai ngeluarin itu dari mulutnya. Oh, emang begitu. Atau lihat? Iya, iya, boleh, boleh. Di situ aku tenangin Bu Amin, terus aku coba tanya, Bu, gimana keadaannya sekarang? Itu tanya-tanya sekarang. Iya, ibu, 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 jangan dulu, jangan dulu. Dari ini gak apa-apa kalau mau duduk. Gak apa-apa? Oh, gak apa-apa berarti? Udah, udah besar kayak gini, ibu, ya. Iya, 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 udah si cuaca, Bu. Iya, iya, oke, oke, dong. Ibu, gak apa-apa ini, ibu. Gak ada yang ibu, udah biasa kayak begini. Astaga, oke. Udah biasa suka, ibu, entah, entah begitu juga. Kalau stres kayak begini. Bu Amin udah tenang, aku berusaha buat tanya lagi sama Bu Amin tentang Bu Aminah. Iya, ibu, ini saya mau ngomong banget sebelumnya. Sebenarnya saya mau nanya tentang Bu Aminah. Yang tadi sempat ibu udah kasih tau sedikit itu, kalau semua ternyata dia di fitnah, ibu, ya. Iya, iya, terus dia sekarang ada di rumah, ya. Setelah keluar dari tempat rumah Tuhan Besar, dianya kerja di itu, Pak, kompensi perumahan di daerah kebayoran, Pak. Oh, kompensi, usah ada usaha jahit gitu. Dia kerja sama orang di situ, ibu. Kasih, iya, sama-sama. Iya, iya, sudah. Ibu ini kita antar pulang, ibu. Setelah itu kita mau lanjut cari Bu Aminah, ya, ibu, ya. Akhirnya aku bersama tim yang lain di situ, anterin Bu Aminah pulang. Terakhir dapat informasi tentang tempat konveksi. Katanya Ibu Aminah kerja di sana. Langsung kita samperin, dong. Itu sampai tempat konveksi, kita tanya sama pegawai di sana. Mbak, bener nggak di sini ada yang namanya Ibu Aminah? Kita tunjukin fotonya. Ya, dengaran siapa? Mbak Tani. Mbak Tani, udah lama kerja di sini? Udah lama ya? Mau tanya yang namanya Ibu Aminah, kenal nggak? Ibu Aminah, benar. Ada fotonya ini, ibu. Mungkin masih ingat. Nah, ini fotonya Ibu Aminah. Saya, aku nantau, Tuhan. Nantau ya? Kalau yang punya ini siapa? Ya, Ibu Aminah, saya nantau. Oh, iya, ibu. Makasih ya. Begitu bosnya keluar, kita tanyain. Dan bosnya bilang, oh ini pegawai nggak tahu diri. Masa kan ini? Udah Reza. Udah Reza, iya. Saya mandala, Pak. Mau nanya, Pak Reza. Ini pernah ada pegawai namanya Ibu Aminah, kerja di sini nggak, Pak? Tidak. Awak nggak suka itu nama-nama Aminah. Apaan itu? Kok kenapa, Pak? Pergi, pergi, pergi. Pergi, pergi. Aminah itu udah ngambil pelanggan awak, baru bekerja 6 bulan, udah dipecat. Kalau gila, dia suka ngambil pelanggan. Iya. Jangan ngambil pelanggan saya, dia. Luang gimana caranya ngambil pelanggan, Pak? Jadi dia juga memotong pelanggan saya di belakang saya. Bukannya pelanggan itu biasanya tergantung pelayanannya dan jahitannya. Tetap, saya tidak suka. Udah, pergi, pergi, pergi. Pak, pergi, pergi. Yang punya konfeksi ini malah marah. Saya nggak tahu di mana Aminah, mending kalian pergi deh. Kita diusir di situ, nggak dapat informasi apa-apa, cuma dapat informasi. Kalau ternyata Aminah ini membuka tempat jahit sendiri. Ini kan masalah pelanggan, bukan masalah ini, Mas. Nggak, saya cuma mau nanya baik-baik, Mas. Itu anaknya loh, kasihan itu. Coba lihat. Setelah tim diusir di tempat itu, tadinya tim mau coba cari informasi ke tempat lain. Dan ternyata pegawai yang dikonfeksi itu dengan sembunyi-sembunyi, dia nyamperin kita. Mau mbak tahu, Aminah? Setelah saya, dia mau pakai Pak Nair. Hah? Ini di Pak Nair. Oh, ngontra. Oh, ngontra. Ini banyak Pak Nair, maksudnya. Di daerah mana? Radio Dalem nama, Pak. Oh, Radio Dalem. Dari pegawai konfeksi itu dapat informasi, kalau Ibu Aminah ini tinggalnya sekarang di daerah Radio Dalem. Katanya dia buka jahitan juga di sana. Buru-buru kita ke sana. Pas sampai di sana, di situ ada seorang perempuan. Dan anak-anak ini begitu melihat Ibu Aminah di situ, mereka langsung lari sekenceng-kencengnya mereka peluk ibunya. Anda yang beruntung, mereka ada like perempuan. ятно, mereka datang pada dan juga ayam. Saya akan ikaw! Kalaulah ini dan lebaikan ibu. Kelima. Terima kasih. Terima kasih. Krimnya lebih tebal, lebih penuh. Baru, Minit Made Pulpy. Dengan kebaikan bulir buah asli dan merupakan sumber vitamin C. Minit Made Pulpy, nikmati kebaikan bulirnya. Kemasan baru hanya 5.500 rupiah. Hangatnya rasa rindu membuat hati bergerak. Seperti Counterpaint Patch S. Hangat berkualitas, bantu redakan nyeri otot. Counterpaint, dipercaya selama 45 tahun. Selamat berpuasa. Untuk masalah otot sehari-hari, cukup oleskan Counterpaint. Langsung meresap, hangatnya tahan lama. Counterpaint membantu merendahkan nyeri otot. Piring kotor mengganggu saat Ramadanmu. Coba Sunlight Baru. Hilangkan lemak 5 kali lebih cepat. Cuci piring lebih cepat, lebih banyak waktu berbagi di Ramadan. Rangkaian Sunlight Baru. 5 kali lebih cepat. Baru. Torabika Kopi Susu Espresso. Kopi susu dengan bubuk espresso. Aromanya. Oh, lala. Ampasnya. Dikit. Espresso-nya harum, mantap menggoda. Wardah Perfect Bright Creamy Foam. Halal, kurangi minyak berlebih. Efektif angkat debu dan kotoran. Be bright, be ready. Bright on, girls. Wardah Perfect Bright Creamy Foam. Minum Iso Plus. Pas untuk mengawali kegiatanmu. Rasakan kesegaran Iso Plus. Yang cepat gantikan cairan tubuh kita. Aktivitas banyak, paling pas ditemani Iso Plus. Iso Plus, 7 ion yang lengkap, mudah diserap. Hanya 3 ribu. Manjangin rambut, rontok, jadi harus dipotong. Formula Pro Vitamin Pentin, menguatkan rambutku sampai ke ujung. Rambut rontok, lupain aja. Aku punya pantin. Kuat itu? Cantik. Liburan seru yuk. Yang enak. Yang praktis. Lebih seru dengan disedapkan kari spesial. Plus niku-niku. Makan seru. Gede, puas, enak. Dari Wings Food. Rin, minta gula dong. Boleh. Bersih dan wangi banget ya. Rin. Wangi banget, mah. Kamu perlu imikan Superpel baru. Dengan keharuman ekstrak alami dari buah apel asli yang tahan lama. Superpel baru. Royal Mask. Baru. Golda Coffee Dolce Latte. Dari biji kopi Brazil berkualitas dan susu Belgia yang lembut. Paduan sempurna. Golda Coffee Dolce Latte. A perfect blend Brazilian coffee. Selamat datang di tantangan internasional Farron Lovely. Di satu sisi, kita usapkan krim terkenal Dubai, Singapura, dan Jepang. Di sisi lainnya, Farron Lovely. Hasilnya, Farron Lovely. Cerahnya maksimal bahkan dibandingkan dengan krim internasional Farron Lovely. Keluarga Incredibles, minum susu Frisian Flag. Yuk, kumpulkan semua kartunya dan mainkan board game serunya. Disney Pixar Incredibles 2 di cinemas. Hey, sombong. Cuekina aja. Puasa, jangan ngomongin orang. Ya, negor kek. Di setiap niat, selalu ada nikmat. Jadi jangan satu buatan nyokap. Nah, pas banget. Hanya aroma dan rasa mie sedap yang bisa mengetuk hati di bulan yang suci. Hmm, aromanya. Buka barengin? Wih, gitu dong. Sedapnya, hangatkan persahabatan. Bersihkan hati, sedapkan ibadahmu. Nikmat beribadah dan bersilaturahmi di bulan berkah. Saat itu kejalanan, kejalanan beromah obatnya, ahlinya lambung. Baru Nutrijel Kelapa Muda. Teksturnya, kenyalnya, rasanya bagaikan kelapa muda asli. Enak, ma. Besok lagi ya, ma. Iya. Baru Nutrijel Kelapa Muda. For Hisa. String, satu-satunya smartphone 4G dengan akses YouTube Unlimited 24 jam setahun. Juga Unlimited Streaming Netflix dan iFlix. Miliki sekarang, biarlah badan makin lengkap. Cuma 649 ribu, karena Excel bisa. Waktu teri, sarimi teri. Baru sarimi rasa teri pedas. Wow, rasa terinya, mantap kriuk pedasnya. Bapak, sarimi terinya, mantap lho, Pak. Selama 50 tahun, Nutrisi Indomil mendukung anak Indonesia untuk selalu pantang menyerah. Bersama Indomil untuk gemilang anak Indonesia. Enak banget wanginya. Mama! Hah? Hah? Santai. Anggap rumah sendiri aja. Rumahnya wangi dan nyaman sih. Stella Matic membuat rumah makin dicinta. Baru, Apple Banana Pie, hanya di McDonald's. Pegel karena nyetir seharian juga udah gak perlu khawatir lagi. Oleskan saja vifres merah di leher yang ampuh mengatasi pegal dan masuk angin. Aroma terapinya juga bikin kamu pede dan bisa kembali aktif. Vifres merah, mantap panasnya. Jelang berbuka, hati makin diuji. Hingga saat senandung kemenangan tiba. Saat buka puasa, buka teh Javanna. Nikmatnya berbagi buka bersama teh Javanna, teh asli Indonesia. Mereka free hati dan karbu setelah seharian berpuasa. Ini cara Indonesia berbuka puasa. Buka teh Javanna. Citarasa teh Indonesia. Dari Wings Food. Hei. Sombong. Cuekina aja. Puasa jangan ngomongin orang. Ya negor kek. Di setiap niat selalu ada nikmat. Jadi kangen satu buatan nyokap. Nah. Pasang. Hanya aroma dan rasa mie sedap yang bisa mengetuk hati di bulan yang suci. Hmm. Hmm. Aromanya. Buka barengnya. Gitu dong. Sedapnya hangatkan persahabatan. Bersihkan hati. Sedapkan ibadahmu. Dio Biasa gak cepat kering. Ketiak tetap gelap. Nivea Whitening Silk Touch Dio. Tanpa noda basah dan cepat kering. Jadi vitamin C-nya efektif mencerahkan. Cepat kering dan lebih cerah dengan Nivea Whitening Silk Touch. Anda akan menyaksikan bagi-bagi THR bersama Tolak Angin. Dipersembahkan oleh. Terima kasih. 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 Ibu di surga, ya. Ya ibu, mudahin nanti, ibu, ya. Adik harus ikhlas, ya. Adik harus coain ibu, ya. Nanti kalau ditangisin terus ibunya berat, nanti kasihan ibunya. Nanti malah sedih nanti, ya. Ya ibu bisa masuk surga, ya. Dan adik-adik nanti juga mudah-mudahan, ya. Di surga nanti bisa ketemu sama ibu, ya. Mudah-mudahan, ya. Doain ibu, ya. Kita sama-sama dapati, ibu, ya. Ya, doain ibu, ya. Doain ibu, ya. Ya, kita doain ibu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jodoh umur rezeki Allah yang ngatur. Mungkin yang terbaik menurut Allah, tapi belum tentu, ya. Kita bisa terima ini semua. Tapi ini yang terbaik buat Allah. Kita harus yakin. Allah tidak pernah salah dan menentukan nasib umatnya, nasib hambanya. Karena itu kita sebagai hamba Allah, kita wajib bersyukur. Wajib menggalkan diri sama Allah SWT. Wajib berdoa. Mudah-mudahan apa yang dipilih sama Allah itu, ya. Kita bisa terima dengan ikhlas. Kita bisa kuat menghadapinya. Dan kita bisa tegak dalam menghadapinya. Insya Allah semua kejadian ini pasti ada hikmahnya. Dan insya Allah hikmah ini bermanfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.